Halo, Assalamualaikum adik-adik Salam stabil Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, kamu sehat? Alhamdulillah Semoga adik-adik terus diberi kesehatan dan keceriaan serta kebahagiaan dalam hidupnya Nah kali ini, Maman mau ngajak adik-adik jalan-jalan nih Tapi sebelumnya Ayo lihat orang tuanya sedang ngapain Kalau misalnya kamu ngeliat ayah sama ibu kamu sedang main handphone dan tidak memperdulikan kamu atau sedang melakukan hal-hal yang sifatnya tidak Tidak penting, tapi kamu diabaikan Kamu panggil orang tua kamu dan main bersama mereka Maman tunggu ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke, kalau kamu masih terus nonton video ini artinya orang tua kamu memang sedang sibuk makanya kamu nonton Maman Rifki Nah, kali ini Maman Rifki mau ajak kamu jalan-jalan nih Ayo kita jalan-jalan dengan bahasa Indonesia Kemana kita ya? Nah, Maman mau ngajak kamu untuk belajar bahasa Julio Ayo Udah pernah dengar bahasa Julio? Nah, buat teman-teman yang berada di daerah Sulawesi Selatan ini dia bahasa Julio Menurut petabahasa.comedic.go.id nanti kamu bisa buka situsnya dan belajar bersama Bahasa Julio dituturkan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Kota Bau-Bau Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Nah, itu jadi buat teman-teman atau adik-adik yang berada di Sulawesi Tenggara dan berada di Provinsi Bau-Bau Provinsi Buton Selatan dan Provinsi Buton pasti kenal nih dengan bahasa Julio tapi kira-kira apa-apa aja yang kata-kata dalam bahasa Julio yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ayo kita jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, teman-teman Salam, Estad Ada istilah dalam bahasa Julio yang disebut dengan Ake Ake ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ukiran yang melambangkan persamaan, keyakinan dan cita-cita yang berada di pintu dan daun jendela masjid bentuknya adalah dua orang yang posisinya saling membelakangi kemudian yang satu besar, yang satu kecil dan menghadapnya ke kanan dan ke kiri Nah, itu adalah semacam simbol ya yang ada di tempat-tempat ibadah umat muslim yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana lambang itu atau ukiran tersebut melambangkan kesamaan cita-cita dan keyakinan tentunya jadi itu khasnya masyarakat dari yang tadi ya menggunakan bahasa Julio ya kayak di Provinsi, eh di Kabupaten Bau-Bau di Kabupaten Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan kemudian Kabupaten Buton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu adik-adik jadi udah pada paham ya ayo ajak orang tuanya liburan, liburan semoga kamu terus stabil dalam bahasa Julio ada yang disebut dengan Akomata Akomata ini menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah upacara perundingan pengantin yang disaksikan oleh orang tua dan seluruh kaum keluarga nah ini jadi nanti kalau adik-adik udah besar kemudian mungkin menikah dan jodohnya adalah masyarakat dari orang dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kebetulan menggunakan bahasa Julio nah jadi adik-adik udah tau nih oh masih jauh ya kayaknya pernikahan tapi ini adalah istilah yang bisa dipelajari adalah Akomata dalam bahasa Wolio di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah ini tuh semacam upacara perundingan pengantin yang disaksikan nih oleh orang tua dan seluruh kaum keluarga gitu menambah wawasan semoga juga menambah wawasan adik-adik semua tetap stabil salam stabil dalam bahasa Wolio ada istilah Anabati nah Anabati ini menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah alat musik tiup yang sama fungsinya seperti pikolog ayo ada yang tau pikolog? itu jadi semacam alat musik tiup juga ya pikolog ini fungsinya sama seperti pikolog gitu adik-adik jadi kalau nanti adik-adik melihat ada alat musik tiup yang fungsinya sama seperti pikolog nah itu disebut Anabati dalam bahasa Wolio gitu semoga menambah wawasan kamu dan memberi manfaat bagi hidup kamu di masa depan mari cintai bahasa Indonesia salam stabil oke ada istilah Asango dalam bahasa Wolio di kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian tempat hidangan makanan pejabat kerajaan jadi mungkin ini untuk zaman dulu atau mungkin ada di situ-situ sejarah provinsi Sulawesi Tenggara jadi kalau misalnya nanti kita main-main ke Sulawesi Tenggara ya adik-adik ya terus kita melihat ada tempat hidangan makanan pejabat kerajaan nah itu dalam bahasa Wolio artinya artinya adalah Asango gitu adik-adik jadi udah pada ngerti ya semoga bermanfaat untuk kamu dan bisa menambah wawasan kamu juga jadi salam stabil oke untuk bahasa Wolio kali ini kita sudahi dulu dari sampai abjad A aja ya jadi jika sebesar bahasa Indonesia itu udah ada abjad-abjadnya bahasa Wolio dan ini adalah seluruh abjad A dalam bahasa Wolio yang ada di kamus besar bahasa Indonesia nah tujuan paman untuk memberitahu kamu bahasa-bahasa daerah adalah supaya kamu juga bisa mencintai atau lebih lagi memiliki rasa memiliki memiliki rasa memiliki terhadap bahasa Indonesia yang mana bahasa Indonesia itu terdiri dari begitu banyak bahasa daerah nanti kita juga akan belajar bahasa Indonesia serapan bahasa Indonesia asli dan semuanya sudah dirangkum dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya itu semua sudah resmi menjadi bahasa Indonesia bukan berarti yang gak dicantumkan belum jadi bahasa Indonesia itu masih menjadi bahasa daerah aja jadi yang gak masalah juga kita mempelajari bahasa daerah karena kita harus tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa serta dialeknya juga lebih banyak nanti paman akan ajarin apa itu dialek apa itu dialog apa itu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia lain oke semoga menambah wawasan kamu dan ingat untuk tetap bermain bersama orang tua buat orang tua juga tetap ajak main anaknya dampingi anaknya dalam nonton Youtube atau nonton-nonton yang ya nonton film atau segala macam jangan biarkan anak itu bereksplorasi sendiri ajarkan mereka dampingi mereka dalam menyaksikan video-video Youtube yang ada semoga kita semua bisa tetap dinaungi kesehatan dan kestabilan hidup semoga kita masih terus stabil salam stabil akhir kata dari saya terima kasih adik-adik semua dan teman-teman juga yang menyaksikan ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia serta menambah pengetahuan kita terhadap begitu banyak bahasa Indonesia salam stabil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati